Kabar bintang Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, yang melamar sang pujaan hati Risma Hani pada Sabtu 8 Januari 2022 sampai ke telinga rekan-rekannya di sekuat Garuda. Kabar ini pun disambut penuh sukacita hingga Witan Sulaiman pun ramai mendapatkan ucapan selamat dari para pemain Timnas Indonesia. Witan dan Risma memang sudah menjalin hubungan asmara sejak lama. Risma pernah berangkat ke Serbia kala pemain Rusia 20 tahun itu, bergabung bersama Ratnik Zurdulika 2020. Karir samak bola Witan di Eropa membuat keduanya harus menjalin hubungan jarak jauh. Kini hubungan keduanya pun memasuki era baru kala Witan Sulaiman resmi melamar sang kekasih. Witan pun mengabatikan momen bagai tersebut melalui Instagram pribadinya. Keduanya tampak tersenyum bahagia usai menjalani salah satu hari terpenting seumur hidup. The Real One Step Closer tulis Witan pada unggahan tersebut. Unggahan Witan pun sontak mengundang reaksi sejumlah rekan setim Witan di Timnas Indonesia. Turut mengucapkan selamat atas lancarnya proses selamaran tersebut. Selamat Witan, ucap Irfan Jaya pada kolom komentar. Reaksi dari Asnawi jadi sorotan sebab dirinya memanggil Witan dengan sebutan Baby Sark. Selain itu, dirinya juga ikut berbahagia dan juga mendoakan agar proses Witan untuk tutup di pelaminan bersama sang kekasih lancar tanpa hambatan. Pemain yang baru saja menekan kontrak baru bersama Asan Griner tersebut turut memberikan selamat atas acara lamaran tersebut. Lancar sampai hari H, Baby Sark, ucap Asnawi. Selain Asnawi rekan-rekan Witan Sulaiman yang lainnya seperti Egi Maulana Figri dan Alfeandra Dewangga, turut mengucapkan hal yang senada. Keduanya juga menyumbangkan dukungan melalui kolom komentar. Selamat dan semoga lancar hari H, Om Witan, kata Egi. Lancar sampai hari H, Witan, ucap Dewangga. Ucapan selamat juga datang dari rekan Witan di lini belakang, Rizky Rido. Dia turut beraksi atas lancarnya proses lamaran tersebut. Semoga lancar terus sulai, kata pemain persebaya itu.